Hai guys, ada kabar gembira nih buat para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Pencairan gaji ke-13 sudah resmi dilakukan oleh pemerintah. Tapi, tahukah kamu berapa total yang sudah dicairkan? Dan bagaimana dengan di daerah? Yuk, simak update terbaru pencairan gaji ke-13 di video ini. Hingga Kamis 6 Juni siang, realisasi pencairan gaji ke-13 sudah mencapai 25,13 triliun rupiah. Angka ini terus bertambah seiring dengan penyaluran gaji ke-13 di daerah. Pertama ASN pemerintah pusat total nilainya mencapai 12,17 triliun rupiah untuk 1.827.710 pegawai, PNS, 5,78 triliun rupiah. PPPK, 334 miliar rupiah, TNI, 2,7 triliun rupiah, PORI, 3,28 triliun rupiah. Kedua, pensiunan total nilainya 12,96 triliun rupiah untuk 3.494.420 pensiunan, TASPEN, 11,81 triliun rupiah, ASABRI, 1,15 triliun rupiah. Ketiga, ASN pemerintah daerah dengan total 2,21 triliun rupiah untuk 451.508 pegawai di 117 pemda dari 542 pemda. Sebagai perincian, total satker dan kementerian lembaga yang akan bertugas mencairkan gaji ke-13 adalah sebanyak satker. 9.496 satker dibayarkan, 69,06 persen dari 13.755 satker. Sedangkan kementerian dan lembaga sebanyak 83 KL mengajukan gaji ke-13, 83 KL dari 84 KL. Tidak hanya itu di pemerintah daerah, pencairan gaji juga terus dilakukan. Pencairan gaji ke-13 masih terus berlangsung. Hingga Kamis 6 Juni siang, sudah 117 pemda yang telah menyalurkan gaji ke-13 kepada 451.508 pegawai. Demikian kabar terkini pencairan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sibil, tentara, polisi serta pegawai pemerintah daerah. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton.